Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan yang memperjumpakan kita melalui pelayanan ini yang terus menjaga, memelihara, dan memberkati kita. Hari ini dia akan memberkati kita dengan firmannya, saudara adalah orang yang diberkati karena saudara setia mengikuti pelayanan firman ini. Kita akan baca dan renungkan firman Tuhan sebelum itu mari berdoa. Ya Bapak kami butuh firmanmu sebab kami sadar hidup ini tanpa firman kami akan gagal, kami akan salah arah, kami akan binasa, dan dalam keyakinan itulah maka saat ini kami akan baca renungkan firman biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Mampukan kami untuk menemukan kehendakmu dan mengejawantakan itu di hidup ini. Semua yang mengikuti ini diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amen. Kita membaca firman Tuhan di hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 1 ayat 10 dan 11 begini dikatakan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, Supaya kamu se-ia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga keluh tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini diberitakan bahwa umat Tuhan atau gereja Tuhan yang ada di Korintus berada dalam perselisihan dan hal ini menjurus pada perpecahan umat. Untuk mengatasi hal itu, orang-orang dari keluarga keluh memberitahukan persoalan itu kepada Paulus. Ayat 11 mencatat itu. Keluh dari bahasa Yunani artinya tumbuhan muda yang berwarna hijau menunjuk pada seorang perempuan Kristen usahawan di bidang industri dan perdagangan yang tinggal di Korintus memiliki banyak buru dan pegawai. Ketika Paulus mendengar berita dari orang-orang yang datang dari keluarga keluh, ia punya tanggung jawab untuk menjaga, memelihara umat Tuhan di Korintus yang telah dibangun supaya tetap bersatu. dan oleh sebab itu ia menasihati demi nama Tuhan Yesus Kristus. Artinya nasihat yang disampaikan bukan untuk kepentingan Paulus, bukan untuk kepentingan manusia, tapi untuk kepentingan Tuhan. Isi nasihat adalah pertama umat diingatkan supaya jangan ada perpecahan di antara kamu. Allah tidak mengendaki perpecahan tapi persatuan keutuhan umat supaya mereka semua menjadi satu itu adalah isi doa dari Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21a. Yang kedua umat diajak untuk hidup seiyah sekata. Seiyah sekata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya sama-sama bersetuju dalam segala hal, dalam segala perkara. Seiyah sekata dari bahasa Yunani legge to atau legge ta legge te punya tekat untuk mempertahankan persekutuan dalam kebersamaan. Terus menerus bersatu untuk mencapai maksud dan tujuan yang sama. Yang ketiga umat Tuhan diajak untuk erat bersatu erat bersatu bahasa Yunani katartitso membangun keharmonisan dari segala perbedaan. Dan yang keempat umat diajak untuk hidup sehati sepikir artinya umat memiliki kesatuan bersama pikiran dan kesehatian bersama sesuai dengan kehendak Kristus. Ini yang harus dilakukan dalam rangka menjaga memelihara keutuhan umat Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini sebagai umat Tuhan sebagai keluarga Kristen agar berupaya hidup dalam perdamaian berupaya menghindari perselisihan dan kalau terjadi perselisihan berupaya untuk menyelesaikan dalam tuntunan Tuhan jangan ambil jalan pintas perselisihan yang terjadi jangan mendatangkan perpecahan dalam kehidupan keluarga suami istri jangan karena perselisihan berair pada perceraian ingat apa yang telah dipersatukan Allah harus tetap dijaga dipertahankan supaya tetap bersatu tetap utuh kita diingatkan juga dari Firman agar jangan ada perpecahan mulai dari dalam rumah dalam kehidupan berjamaat mari kita terus erat bersatu seia sekata sehati sepikir sehingga apa yang kita lakukan datangkan sorak pujian bagi kemuliaan nama Tuhan semoga ini yang akan kita lakukan dalam perjalanan bergerija sekalipun kita diperhadapkan dengan godaan godaan untuk berpisah terpisah untuk memisahkan diri satu dengan yang lain tapi Firman hari ini dengan tegas mengingatkan kita mari kita tetap bersatu karena Allah tidak kehendaki kita terpisah satu dengan yang lain bersatu kita kuat bercerai kita lemah bersatu kita menang bercerai kita kalah biar ini yang akan kita lakukan semoga demikian haleluya amin mari berdoa terima kasih Bapak Firman telah diberitakan biar Firman ini mendorong kami sebagai umat Tuhan sebagai pelayan Tuhan supaya kami tetap bersatu sekalipun di tengah keragaman di tengah kepelbagaian di tengah perbedaan biar itu tidak dapat memisahkan satu dengan yang lain tapi kami tetap bersatu tetap utuh di dalam Tuhan dan berkati perangkat pelayan Tuhan yang ada di gemim bukit Moria Rike Manado ini berkati tim multimedia dan berkati semua anggota jamaat yang dengan tekun setia membangun kebersamaan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan dan semua umat Tuhan yang mengikuti pelayanan ini dimanapun mereka berada Tuhan tolong Tuhan berkati buat sukses dalam melaksanakan berbagai tugas tanggung jawab dan beri kemenangan manakala menghadapi berbagai tantangan pergumulan jaga bentengi kami apalagi di tengah pandemi COVID-19 dengan adanya varian baru Omikron kami mohon Bapak dalam nama Yesus engkaulah tempat perlindungan engkaulah tempat perteduhan kota benteng yang kokoh yang menjaga membentengi kami sehingga tidak tertular dengan virus Corona kami tetap sehat karena ada Tuhan yang menjaga membentengi kami siang dan malam dimanapun kami berada saudara-saudara kami berada yang ada di kota Manado di kabupaten kota Provinsi Sulawesi Utara yang ada di bangsa Indonesia tercinta ini bahkan yang ada di bumi milik Tuhan ini biar ada kuasa Tuhan yang menjaga membentengi kami siang dan malam bertindak Bapak dan yang sakit disembuhkan apalagi yang ada di tempat-tempat isolasi yang ada di tempat-tempat karantina Tuhan tolong beri hati tabah sabar dan Tuhan pakai semua yang digunakan alat-alat obat-obat makanan minuman vitamin semua dikuduskan dan juga tenaga medis Tuhan berkati supaya mereka tetap aman dalam penjagaan pembentengan kuasa Tuhan siang dan malam bersama juga dengan pemerintah yang ada Tuhan tolong jaga bentengi supaya apa yang diupayakan oleh pemerintah dapat disupport oleh seluruh masyarakat dalam nama Yesus dan Tuhan buat berhasil kerja pelayanan yang dilakukan di gemim bukit Moria Rike Manado ini untuk kegiatan pembangunan rumah Tuhan gedung gereja Tuhan tolong pakai panitia yang ada juga bersama para pekerja dan seluruh perangkat pelayanan umat Tuhan supaya kami bersatu padu bergandingan tangan seia sekata sehati sepikir untuk membangun pekerjaan Tuhan sehingga ini sukses nama Tuhan dipuji dimuliakan terpuji namamu Bapak ini doa kami kami minta semua ini dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amen demikian pelayanan firman dan doa terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini kamu sangat berarti bagi kami sebab kamu berharga dan muriah di mata Tuhan Tuhan mengasihimu Shalom salam sehat dan tetap sehat jaga iman jaga imun sopasti aman sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu Amin Trims selamat menjaga 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 selamat menjaga